Prajintahu di Kabupaten Gresik terpaksa memotong gaji 100 orang karyawannya. Bahkan mereka terpaksa memakai bahan bakar popok bayi karena harganya lebih murah daripada kayu bakar. Upaya ini merupakan cara terbaik bertahan di tengah pandemi agar usahanya tidak gulung tikar. Inilah pabrik tahu milik Pungki yang berada di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Pungki adalah generasi kedua meneruskan usaha ayahnya yang sudah berjalan 17 tahun dengan 100 orang karyawan. Selama ini Pungki mampu memproduksi 100 hingga 200 ton tahu per hari. Sebelum pandemi, usaha tahu ini mampu merauk keuntungan 120 hingga 200 juta rupiah per bulan. Namun akibat pandemi COVID-19, perajint merugi hingga ratusan juta rupiah. Kini Pungki terpaksa memotong gaji karyawannya sebesar 40 ribu rupiah per orang atau sekitar 4 juta rupiah per hari untuk 100 orang. Selain memotong gaji karyawan, Pungki terpaksa menggunakan popok bayi dan pembalut sebagai bahan bakar karena lebih murah daripada kayu bakar. Kendala lain yang dirasakan perajint tahu di Gresik adalah mahalnya harga kedelai. Sebelumnya, harga kedelai impor dari Amerika hanya 8.500 rupiah per kilonya, namun saat ini naik menjadi 9.900 rupiah. Sedangkan harga kedelai lokal juga naik, mencapai 9.500 rupiah per kilogram. Kita punya karyawan 110, kira-kira dapat yang paling signifikan kemarin mungkin nggak terlalu, soalnya kita nggak ada untuk makan, tapi kita baik order. Makanya mungkin penurunnya dari gajian saja. Meski Kabupaten Gresik sudah masuk dalam level 1, namun perajint tahu belum mampu bangkit dari keterpurukan. Utamanya untuk mendapatkan kembali omset keuntungan 40% yang pernah dirasakan sebelum pandemi.